Pemirsa protes warga Kabupaten Tasikmalaya terkait kerusakan jalan ditanggapi Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum. Menurutnya, pembangunan tak hanya soal jalan, UU pun menegaskan perbaikan jalan milik provinsi akan dilakukan bertahap. Ditemui usai upacara Harkit Nasdiga Sibu, Senin 22 Mei 2023 pagi, Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum menanggapi protes warga Kabupaten Tasikmalaya terkait kerusakan jalan salah satunya di daerah Pamijahan hingga Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya. Menurutnya, pemerintah tidak menganaktirikan program pembangunan manapun termasuk soal perbaikan jalan. Namun, anggaran yang terbatas membuat pemerintah harus berbagi. Hal tersebut karena pembangunan yang dilaksanakan pemerintah bukan hanya jalan, tapi juga kesehatan, pendidikan hingga ekonomi. Soal jalan rusak di Tasikpa yang bikin demo. Begini ya, masyarakat harus memahami, karena memang pengalaman saya menjadi pemimpin, permohonan masyarakat itu jauh lebih banyak daripada kemampuan pemerintah dalam bidang realisasi ataupun anggaran. Oleh karena itu, pemerintah tidak ada satupun menganaktirikan program, termasuk program pembangunan jalan. Cuma, anggaran yang terbatas terbagi. Kebijakan pemerintah selalu bersifat global, tidak spesifik. Memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat merasakan betahnya pembangunan itu kalau jalan bagus. Padahal, pembangunan yang digelorakan pemerintah bukan hanya masalah pembangunan infrastruktur jalan. UU menegaskan, jalan milik provinsi akan diperbaiki bertahap. Masih ada satu periode lagi, yaitu tahun anggaran 2024. Dirinya menjanjikan gubernur akan menggelontorkan uang untuk memperbaiki jalan di berbagai daerah yang belum selesai.